Assalamualaikum, kita buat resep ide jualan kue tradisional lagi yuk yang rasanya enak, cara buatnya mudah kita kemas jadi tampilannya lebih cantik mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan wok pan lalu tuangkan 500 gram beras ketan kemudian tambahkan setengah sendok makan garam lalu tambahkan 320 ml santan kita aduk dan masak menggunakan api sedang untuk santan yang digunakan, aku menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang aku tambah air sehingga totalnya 320 ml setelah semua santan terserap oleh beras ketan bisa kita matikan kompornya selanjutnya ini kita angkat lalu kita masukkan ke dalam kukusan kita ratakan ketan di dalam kukusan dan kukus selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit, kukusannya kita buka kita aduk terlebih dahulu ketannya ini boleh kita cicip jika ketannya sudah matang bisa langsung kita angkat nah ini dia ketan yang telah kita masak tadi untuk isiannya kita menggunakan 100 gram abon sapi selanjutnya kita kemas menggunakan tin wall ukuran 200 ml kita alasi menggunakan daun pisang yang telah kita ukur kita masukkan ke dalam tin wall sedikit kita tekan seperti ini selanjutnya ketan ini kita timbang seberat 110 gram atau boleh juga dikira-kira lalu kita masukkan ke dalam tin wall kita rapikan dan kita padatkan setelah rapi dan padat selanjutnya kita beri isian abon sapi untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera atau kalian sesuaikan dengan harga jual kalian untuk abon sapinya aku beri sebanyak 3 sendok makan kemudian kita ratakan di atas ketan abonnya juga kita tekan-tekan ya agar padat setelah abonnya rata dan padat selanjutnya kita timbang kembali ketan sebanyak 900 gram kita ratakan dan kita padatkan seperti ini lalu sisi daun pisang yang lebih pendek kita lipat ke dalam kemudian sisi daun pisang yang lebih panjang kita lipat dan sisa daun pisangnya kita lipat ke dalam seperti ini ini kita bantu tekan-tekannya agar lebih rapi nah ini dia hasilnya cantik banget ya kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai jadi dalam satu box isinya seberat 200 gram ketan ya dalam satu resep menghasilkan 4 box dan kelebihan ketannya sebanyak 100 gram jadi kalau kalian buat ketan sebanyak 1 kilogram hasilnya nanti 9 box ya sampai jumpa untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul ini hasilnya setelah selesai kita kemas agar lebih cantik kita tambahkan stiker kemudian boxnya kita tutup pastikan saat kita menutup boxnya sudah dalam kondisi dingin ya agar tidak mudah basi kita lakukan hingga selesai nah ini dia lemper abon sapinya sudah siap disajikan cara penyajiannya sangat mudah ya cukup kita keluarkan lempernya dari dalam box hasilnya seperti ini selanjutnya ini bisa langsung kita potong-potong untuk ukurannya bebas ya bisa disesuaikan dengan selera dalam satu box ini biasanya menjadi 6 potong ya ini rasanya enak banget gurih dan sedap cara buatnya juga mudah sangat cocok untuk jadi ide jualan jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like komen dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe